Ini rekaman LibriVox. Semua rekaman-rekaman LibriVox termasuk domain umum. Untuk keterangan atau ingin menjadi sukarela, silakan kunjungi situs web LibriVox.org. Saya Meno, dari Kulemborg, Belanda. Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Mukaddimah Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama, serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan, telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa. Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang keleliman dan penindasan. Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalahkan. Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari perserikatan bangsa-bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa, kepercayaan mereka akan hak-hak dasar manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia, dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah berdekat untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas. Menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi dengan bekerjasama dengan perserikatan bangsa-bangsa, menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka majelis umum dengan ini memproklamasikan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat pernyataan ini akan berusaha dengan jalan mengajar dan menidik untuk menengkelakan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka Pasal 1 Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persadaraan Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini tanpa perkecualian apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan Asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal Baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perolian, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain Pasal 3 Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu Pasal 4 Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan Perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang Pasal 5 Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam memperoleh perlakuan atau henti hukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana sejak ia berada Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu Pasal 8 Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum Pasal 9 Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-undang Pasal 10 Setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memiak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya Pasal 11 Satu Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelahannya Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan Juga tidak diperkenalkan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang serahusnya dikenalkan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan Pasal 12 Pasal 13 Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran 2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar perserikatan bangsa-bangsa Pasal 15 1. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan 2. Tidak seorang pun dengan semenat-menat dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan Pasal 16 2. Perkahwinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan bersetujuan penuh oleh kedua membelai 3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara Pasal 17 1. Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain 2. Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semenat-menat 3. Pasal 18 Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekannya, melaksanakan ibadannya, dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah Pasal 20 Setiap orang berhak atas kebebasan Terima kasih Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan dan dengan pemudan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara Pasal 22 Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap negara, hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya Pasal 23 1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran 2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengubahan yang sama untuk pekerjaan yang sama 3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan, berhak atas pengubahan yang adil dan baik, yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang beremah terbat, dan jika perlu, ditambah dengan perlindungan sosial lainnya 4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya Pasal 24 Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, yang menerima upah Pasal 25 1. Setiap orang berhak atas darah hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatannya, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, Menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut, atau mengalami kekurangan mata pencerian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasanya 2. Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama Pasal 26 1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar Pendidikan rendah harus diwajibkan Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang Dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kepantasan 2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya Serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras, maupun agama Serta harus memajukan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian 3. Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka Pasal 27 1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat Untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya 2. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan muril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusastraan, atau kesenian yang diciptakannya Pasal 28 Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya Pasal 29 1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa 2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang 3. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain 4. Dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis 3. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar perserikatan bangsa-bangsa Pasal 30 Tidak satu pun di dalam pernyataan ini boleh didaksirkan memberikan sesuatu negara, kelompok, atau seseorang hak untuk terlibat di dalam kegiatan apapun atau melakukan perbuatan yang bertuduhan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang manapun yang termaktub di dalam pernyataan ini Akhir pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia Rekaman ini termasuk domain umum